Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh perkenalkan nama saya Alif Rahman dari jurusan Teknik Informatika kelas 3D dengan NIMP akhir 2020 kali ini saya akan membuat video untuk perkenalkan nama saya Gibranugrah dengan NIMP 001 partnernya Alif Rahman kelompok 6 menjelaskan terkait printer.matrix dan printer master baik kita masuk ke materi yang pertama yaitu printer.matrix Pertama ada sejarah printer.matrix pada tahun 1957 IBM mengeluarkan printer dengan nama.matrix printer ini adalah printer yang sangat mudah diketahui dan terkenal dengan suaranya cukup keras cetakan yang dihasilkan oleh printer ini adalah titik-titik yang berhubung satu sama lain printer.matrix hanya memiliki satu ketori saja dengan warna hitam dan warna airnya. Ini ada pengertian tentang printer.matrix printer.matrix ini adalah salah satu jenis IMPACT printer yaitu sebuah printer dengan sistem kerja berupa mesin pengetuk untuk mencetak hasilnya secara sistem kerja printer.matrix hampir menyerupai mesin ketik karena menggunakan kita dan jenis yang berfungsi untuk menghasilkan tulisan. Begitu pula dengan jenis .matrix printer, printer ini memiliki pita di dalamnya dan kepala cetak atau printit. Pada kepala cetak inilah besi sekumpulan jumlah besi yang akan menghasilkan cetakan tulisan berdasarkan dokumen yang di print. Dan disini ada cara kerja printer.matrix yang pertama itu komputer mengirimkan terlebih dahulu sinyal ke printer. Dan selanjutnya roller printer menarik kertas yang terdapat pada handwriting paper untuk masuk ke dalam. Dan selanjutnya printer akan memposisikan hit yang terdapat yarm atau ping ke posisi yang sudah ditentukan komputer sebelumnya. Nah setelah posisinya sudah tepat, sehingga pula yang terdapat pada hit printer akan membuat pukulan pita untuk membuat kuala titik pada kartas. Kuala titik ini mirip seperti mesin ketik konfesional. Nah setelah itu kuala yang terbentuk akan menghasilkan kuala titik persis seperti yang telah dibuat di komputer. Selanjutnya ada fungsi printer.matrix. Pinta yang satu ini banyak digunakan di berbagai perusahaan besar karena memiliki fungsi untuk mencetak tepung yang penting yang harus dicetak langkat. Nah hal ini tentu mengudahkan perusahaan untuk mendapatkan hasil dicetakan secara efisien dan efektif. Bebagai pekerjaan pantap yang perlu dicetak dapat diselesaikan tepat waktu. Nah selanjutnya ada beberapa keunggulan dari printer.matrix. Salah satunya itu yang pertama biaya pita printer sehingga mengurangi gaya pengeluaran perusahaan atau instansi untuk pengajaran printer daripada menggunakan tinta. Nah selanjutnya menggunakan pita khusus yang disebut ribbon sehingga tidak lagi membutuhkan tinta. Yang ketiga mampu melakukan cetak rangkap sekaligus sehingga menghemat waktu dan mempercepat proses percetakan. Selanjutnya mampu mencetak kertas dalam rupa yang besar. Yang terakhir biaya perbaikan relatif lebih murah karena jarang mengalami error. Selain itu karena tidak memiliki hitam. Karena tidak memiliki tinta di luar maka pintar tetap aman walaupun tidak digunakan dalam waktu yang lama. Karena tinta di dalam pita tidak mengering. Walaupun demikian. Walaupun demikian. 2% Twitter jenis jenis lain tidak bisa dijaga. Tidak mudah usah. Pernyata dotmatrix. Memiliki kekurangan juga. Yaitu salah satunya yang pertama. Kindrung menimbulkan suara cukup risik ketika sedang mencetak. Ini mungkin sedikit menggabung anda yang sedang konsentrasi dengan hal lain. Yang kedua. Masih memiliki resolusi cetak yang cukup rendah. Walaupun memiliki daya tahan yang tinggi dan awes. Sayangnya kualitas tulisan yang dihasilkan masih rendah. Yang ketiga. Kurang cocok untuk digunakan untuk mencetak full gambar. Karena gambar akan terlihat seperti titik-titik. Hingga tinta tidak halus. Merata baiknya mencetak gambar dengan lalu info inject. Soalnya kita masuk ke materi terkait printer laser. Printer laser merupakan jenis printer dengan menggunakan sinar laser sebagai sistem kerjanya untuk mencetak dokumen. Tulisan yang tercetak dalam kertas dihasilkan oleh bubuk toner yang terdapat di dalamnya. Printer laser mempunyai fungsi untuk mencetak pan dalam bentuk print out. Namun cara kerja printer jenis ini cukup berbeda dengan printer inject. Pasalnya printer laser atau LED memiliki cara kerja layaknya mesin otokopi. Pada tahun 1953 printer berkecepatan tinggi pertama dikembangkan oleh Remington Rand. Untuk diukurkan akan dikumpulkan room effect. Printer laser original disebut EARS atau ERS dikembangkan oleh Xerox Palo Alto Research Center yang dimulai pada tahun 1969 dan selesai pada bulan November 1971. Engineer Xerox biar mengadaptasi teknologi fotokopi Xerox yang menambahkan sinar laser ke dalamnya untuk menghasilkan printer laser. Nah disini ada beberapa contoh gambar printer jenis laser inject atau laser yang ada pada saat ini. Selanjutnya akan ada video terkait cara kerja dari printer laser. Mari disimak. Di dalam printer laser terdapat 4 buah cartridge yang terdiri dari warna hitam, kuning, biru, dan ungu. Printer laser terdiri dari primary charging roller atau PCR dan photoreceptor drum atau OPC. PCR berputar lalu OPC melanjutkan putaran dari PCR tersebut. Sinar laser memberi sinar negatif terhadap OPC untuk menyiapkan proses gambar. Ketika sinar laser jatuh tepat di OPC yang berada di bawah PCR, akan membentuk desain yang akan kita print. Lalu toner atau bubuk yang digunakan untuk printer akan berputar di toner hopper. Lalu bergerak ke developer roller, komponen demi komponen. Toner yang sudah ada di toner hopper yang semula negatif setelah masuk ke dalam OPC drop berubah menjadi positif dan membentuk desain yang akan kita print. Bubuk toner yang sudah melewati OPC akan ditransfer ke kertas secara langsung lalu diproses menggunakan 4 bat cartridge. Lalu toner akan meleleh dan menyatu ke dalam kertas. Sisa toner atau bubuk printer yang tidak terpakai di OPC drop akan bersih dan hilang dengan sendirinya, karena akan dihapus oleh PCR. PCR tidak menggampar ke OPC, tetapi akan bergesekan dengan developer roller, dan berputar lagi ke toner hopper. Lalu gambar atau desain yang kita inginkan akan tercetak. Terkena akhir. Selanjutnya, kecepatan cetak yang cukup tinggi tak hanya menghasilkan hasil cetak yang tinggi. Printer ini juga mampu mencetak dalam waktu yang cepat. Mampu mencetak dengan kertas dari berbagai ukuran, ini tentu yang akan sangat menguntungkan bagi anda ketika ingin mencetak dokumen sesuai kebetulan mulai dari yang kecil sedang hingga besar. Biaya pengandaan cenderung rendah hal ini dikarenakan kebutuhan printer relatif kecil. Memiliki daya tahan yang lama, walaupun printer tidak digunakan dalam waktu lama dan hanya didiamkan saja, printer ini tidak mudah untuk kursa. Foto kurang bagus, walaupun hasil cetak tulisan cenderung bagus dan berkualitas, akan tetapi untuk hasil cetak foto cenderung buruk. Kedua, printer laser bersifat monokromatik atau suatu warna, satu warna yaitu hitam, artinya tidak dapat mencetak berbagai warna. Jika ingin mencetak warna lain, maka harus membeli tona printer laser berwarna yang harganya jauh lebih mahal. Ketiga, harga laser print warna lebih mahal untuk harga printer laser warna cenderung lebih mahal jika dimanakan printer injek warna. Dan yang terakhir, hasil cetakan membuat kertas agak melengkung. Hal ini dikarenakan kertas yang akan dicetak membutuhkan panas dari mesin laser kertas yang terkena panas tersebutlah akan cenderung agak melengkung. Sekian video dari kami. Mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.